Kronologi selebgram Chandrika Cika ditangkap Polres Jaksel dalam kasus narkoba, dicinduk di hotel bersama teman-temannya. Seorang selebgram Chandrika Cika diamankan polisi diduga karena terjerat kasus narkoba. Chandrika Cika ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Tak sendiri, Chandrika Cika diamankan bersama dua teman perempuan dan tiga teman pria lainnya. Tempat di hotel, di salah satu hotel di daerah Karek Puningan, Kecamatan Setepu di Jakarta Selatan, bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat, salah satu hotel ini dijadikan sebagai tempat digunakan penyalahgunaan tugas tidak pilihan narkotika. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, pada saat di TKP ditemukan ada enam orang. Di TKP ada enam orang yang pertama inisial at 24 tahun perempuan, MJ 22 tahun perempuan, AMO 22 tahun laki-laki, CK 20 tahun perempuan, BB 25 tahun laki-laki, HJ 27 tahun laki-laki, kata wakaset res narkoba, AKP res ka anugerah di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 23 April tahun 2023. Ada pun ke-6 tersangka diamankan di salah satu hotel yang berada di kawasan Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan pukul 23 waktu Indonesia Barat pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Terkait hal ini, AKP res ka menjelaskan tidak semuanya positif narkoba jenis ganja. Sebab ada yang positif narkoba jenis metamfetamin, yang ganja F, MJ, CK, AMO, dan metamfetamina itu HJ, BB, hujarnya. Ada pun polisi menangkap ke-6 tersangka ini berdasarkan laporan dari warga setempat. Ada pun barang bukti yang kita amankan pada saat di tempat kejadian perkara, itu adalah satu buah pot vet atau rokok elektronik elektrik yang berisi cairan dan mengandung narkotika jenis ganja atau liquid THC. Kemudian, langkah-langkah yang telah kita lakukan, karena kan yang pertama kita sudah uji barang bukti yang kita amankan. Pots liquid ini kita sudah uji ke laporan dari uforensi dan hasilnya memang positif mengandung ganja. Dalam penangkapannya, polisi mengamankan barang bukti berupa satu vape atau rokok elektrik beserta liquidnya. Untuk diketahui, ke-6 tersangka ini memakai narkoba jenis ganja menggunakan vape. Ke-6 tersangka ini dikenakan pasal 127UU35 tahun 2009 dengan ancaman pidana 4 tahun.